Intro Sebentar lagi jadi ibu, Lesti Kejora tulis pesan haru untuk sang mama dan mertua. Penyanyi dangdut Lesti Kejora menuliskan pesan harus untuk sang mama dan ibu mertuanya di momen hari ibu pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Pelantunku lepas dengan ikhlas tersebut mengunggah foto bersama keduanya di Instagram. Mah Tete belum bisa jadi anak yang baik. Terima kasih karena mama sudah mengajarkan banyak hal terutama tentang sabar, sehat selalu iya ma, kata Lesti Kejora dikutip dari keterangan fotonya, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Dia berharap kelak bisa menjadi orang tua yang sabar seperti sang ibu bunda. Insya Allah Tete bentar lagi jadi ibu mudah-mudahan Tete bisa jadi orang tua yang baik sabar seperti mama, imbuhnya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada ibu mertua yang telah melahirkan dan membesarkan sang suami. Baginya, sang ibu mertua telah menerimanya layaknya anak sendiri. Bu Dede memang orang baru tapi terima kasih karena ibu sudah menganggap dan memperlakukan Dede selayaknya anak kandung ibu sendiri bukan menantu, kata istri Rizky Bilar ini. Perempuan bernama asli Lestiani Andriani ini juga meminta restu agar dia dan sang suami kelak bisa menjadi orang tua yang baik. Mohon doa restu mudah-mudahan Dede dan kakak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak nanti, tulis Lesti. Seperti diketahui, saat ini, Lesti sedang mengandung anak pertamanya dengan Rizky Bilar. Lesti diperkirakan akan melahirkan dan resmi menjadi seorang ibu di awal tahun 2022. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menantikan anak pertama mereka. Melalui Instagram at Lesti Kejora, pedanggut 22 tahun itu membagikan potret dirinya. Lesti terlihat mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, serasi dengan hijabnya. Selain itu, istri Bilar ini nampak memamerkan perut buncitnya di usia kandungan 7 bulan. Lantas tak banyak kata-kata yang ditulis oleh sang pedanggut. Ia hanya menyematkan emoji dua hati berwarna merah. Kendati demikian, potret tersebut ternyata menuai komentar positif dari kerabat dan sahabat. Termasuk sang kakak, Benny Mulyana Sofian yang meninggalkan komentar berupa emoji hati merah. Selain itu, ada artis Riki Cuaca menulis komentar dengan emoji yang matanya berbentuk hati. At Wanda Garis Bawahara, Bidadariku. At Fitri Carlina, Bumil makin cantik auranya. At Richard Ricardo, Sehat-sehat Bumil Dede Gelis. At Shifafatimah 3, Masya Allah Dede Always Stunning. Deris Yaputra Raeger, Centong Cantik. At Itzrosa 910, Sayang. Harga baju Lesti Kejora di tujuh bulanan Aurel disorot, dikira jutaan padahal. Nama Lesti Kejora pastinya sudah tak asing lagi didengar. Kerap tampil menawan, gaya berpakaian Lesti Kejora seringkali menjadi inspirasi dan banyak diidolakan. Walaupun memiliki harta berlimpah, namun nyatanya tidak semua barang-barang yang digunakan oleh Lesti itu dibanderol dengan harga yang mahal. Seperti penampilannya baru-baru ini saat menghadiri acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah yang jadi sorotan. Ketika menghadiri acara tersebut Lesti yang didampingi oleh sang suami, Rizky Bilar tampak mengenakan pakaian berwarna pastel. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil kompak dan elegan mengenakan busana berwarna putih dan coklat muda. Penampilan Lesti itu membuat tak sedikit netizen yang mengira bahwa pakaian yang dikenakan oleh Lesti berharga jutaan. Nyatanya, pakaian tersebut berharga ratusan ribu. Hal itu diungkapkan oleh akun Instagram at Lesti.Fashion. Rupanya pakaian yang dikenakan oleh Lesti saat menghadiri acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah berasal dari Bella Darling milik Laudia Sintiabella. Dalam foto yang diunggah terlihat pakaian Lesti Kejora terdiri dari beberapa lapis. Untuk lapisan paling salam Lesti mengenakan dress putih panjang. Di lapisan kedua dirinya memakai, alia organza, dari Bella Darling yang dibanderol dengan harga Rp255.000. Dan yang paling luar Lesti Kejora mengenakan, Maisuri Rose Organsa, yang dibanderol dengan harga Rp398.000. Unggahan tersebut pun langsung ramai dikomentari oleh para netizen. Tak sedikit yang terkejut usai mengetahui bahwa harga baju yang dikenakan oleh Lesti Kejora itu ternyata tidak mencapai jutaan rupiah. Ya Allah aku kira mehong banget, dede pinter eh mix and matchnya, komentar salah seorang netizen. Padahal harganya biasa ya tapi dia pandai memilih warna terlihat elegan and mewah, tambah netizen lain. Hamil tua, Lesti Kejora teriak panik bukan kepalang, Rizky Bilar tak sadarkan diri, mobil sang suami berasap. Tolongin. Tengah mengganrumi mobil-mobil mewah, Rizky Bilar malah mengalami insiden hingga pingsan saat mencoba supercar Lamborghini. Awalnya Lesti Kejora yang ingin menjajal kecepatan mobil milik pengusaha Rudy Salim itu. Namun ditolak karena Lesti Kejora sedang hamil tua, dan lantas Rizky Bilar yang menggantikannya. Begitu Rizky Bilar masuk ke dalam mobil dan pakai sabuk pengaman, Rudy Salim langsung ngebut mengemudikan mobilnya dengan cara meroket. Mobil berputar-putar sampai mengeluarkan asap yang terus mengepul disertai jeritan histeris Rizky Bilar. Pria berusia 25 tahun itu pun tampak ketakutan. Tangan yang satu memegang kamera, dan tangan satunya menggenggam rat kursinya. Setelah ngebut beberapa kali putaran, tampak mobil tersebut mengeluarkan asap cukup tebal lalu berhenti. Lesti Kejora yang menonton pun langsung panik dan menghampiri suaminya. Kakak, kakak, teriak Lesti Kejora memanggil Rizky Bilar dalam tayangan Youtube Leslar, tanggal 22 Desember 2021. Benar saja, Rizky Bilar tak sadarkan diri di dalam mobil dan membuat Lesti pun makin panik. Terdengar Lesti berulang kali mencoba membangunkan suaminya yang terkulai tak berdaya di kursi mobil Lamborghini. Namun tak ada respon sama sekali dari Rizky Bilar. Kakak, kakak, ini gimana bukanya, tolongin ini gimana tolongin, ucap Lesti Kejora. Cepetan, cepetan, i, kata Lesti Kejora berteriak pada timnya sambil menangis. Tolong dong mas, cepat tolongin, teriaknya lagi. Sementara itu Rudy Salim dengan entengnya mengatakan Rizky Bilar hanya shock. Mendengar itu, Lesti serta merta menyalahkan sang pengusaha. Gara-gara mas Rudy nih si kakak jadi begini, ucap Lesti Kejora sewot. Soalnya sebelum-sebelumnya si kakak gak pernah pingsan kayak gini, tambahnya. Tim pun lantas berusaha mengeluarkan Rizky Bilar dengan cara membopongnya dan dibawa ke sebuah ruangan. Setelah menunggu cukup lama, Rizky Bilar pun tersadar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!